Pembahasan OSK Astronomy 2018 Jadi kasarnya artinya gini, di 21 Juni itu letak sunrise, matahari terbit dan matahari terbenamnya itu di bagian mana sih, di sebelah mana sih gitu ya So kita tentu suspicious, curiga, bukan curiga ya, aware dengan yang ini nih, 21 Juni Apa yang spesial ya dari 21 Juni gitu kan Nah teman-teman pasti pernah ngerasain bagian muslim ya misalnya, kadang subuhnya agak cepat, kadang subuhnya agak lambat, kadang sorenya makin panjang, kadang siangnya, kadang malemnya itu baru jam segini kok biasanya terang dan segala macem Bagi kita yang di Indonesia, kurang ngerasain sih sebetulnya efek yang ini, efek kejadian ini Tapi bagi negara-negara yang ada di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan dari kutub, agak kelintang utara kayak Jepang, Eropa, Amerika gitu Atau ke belahan bumi rada selatan kayak Australia, Afrika Selatan dan seterusnya, itu kerasa banget Itulah yang efek yang musim-musim tadi gitu Nah peristiwa ini kita kenal dengan gerak semu tahunan matahari gitu ya So misalnya ini adalah ekuator, 0 derajat begitu Matahari itu kadang bergerak dari sini, dari 0 derajat itu Matahari itu kadang bergerak ke arah lintang utara, yaitu 23,5 derajat lintang utara Kadang juga ke selatan, sama 23,5 derajat lintang selatan Nah waktunya kapan? Waktunya itu ada 4 waktu spesial sih yang pas mereka di titik-titik ini Yang di titik 0 itu saat dia pertama ini di 21 Maret Itu pas di katul istiwa gitu ya Beranjak terus ke 21 Juni, pas yang disini Itu matahari bergerak sedikit menuju ke arah utara Gerak tahunnya, gerak semu tahunannya ya Yaitu di 21 Juni Nah, maka pada saat ini, 21 Juni ini Belahan bumi yang bagian utara, kayak Jepang, kayak Amerika itu tadi Mengalami musim panas Ini siangnya panjang banget Paginya itu bisa jam 4 subuh, jam 4 itu udah terang banget Jam 8 malam itu juga masih terang gitu Artinya siangnya lebih panjang daripada malamnya Bergeser lagi ke tanggal 23 disini Di tanggal 23 September Balik lagi ke katul istiwa Terus ke arah lintang selatan Di 22 Desember Maka ketika di 22 Desember ini, sekitar bulan Desember Belahan bumi bagian utara itu mengalami musim dingin Amerika gitu, salju dan segala macem Sedangkan Australia itu sedang musim panas Kebalikannya gitu ya Terus nanti balik lagi ke Maret dan seterusnya Begini berulang dan berulang gitu ya Nah Tentu dia bagian sini ya Nah Sekarang pertanyaannya bagaimana sih Letak dia sunrise dan sunsetnya gitu ya Tentu Kita bisa lihat bahwa Matahari Pada saat 21 Juni itu Terbitnya akan lebih ke arah utara Terbenarnya juga akan lebih ke arah utara Gitu ya So Sunrises will a bit north And also a bit north Tentu terbit tetap dari timur Dan tenggelam tetap di barat Gitu So the answer is A Gitu Itu dulu See you on the next number Bye bye Tentu terbit Tentu terbit Tentu terbit Tentu terbit